Halo bapak ibu saudari kembali lagi ke channel YouTube di Lehali di dapur CFT Lehal aku mau bikin unian guys dimsum tadi saya terlupa udah diranteng ya ini saya mau bikin dimsum ya ini daging mincep 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 pot ini adalah pig ya babi ya daging babi ya non halal ini ini non halalnya dagingnya aja ya tapi belinya pakai duit nggak nyori namaling gitu ya ini ada daging ayam ini nanti dicincang ya ini daging ayam saya sengaja enggak beli daging ayam yang digilin karena nanti enggak terasa digigit nggak terasa daging kita iris aja gini-gini kalau daging daging itu daging filet itu gampang supaya berasa pada saat digigit ya kalau daging itu daging daging filet itu gampang soalnya oh ganteng oh ya daging filet kita akan tuh so-so aja kayak daging ikan kalau daging filet itu mudah diiris-irisnya gampang jadi ketika dikukus tuh jadi dia gampang gitu digigitnya tuh yang saya pernah beli ya pernah makan di sana rasa daging ayamnya tapi ada yang kok kita beli kok terus digigit nggak ada dagingnya gitu ya dia mungkin digilin dagingnya digilin daging ayamnya jadi enggak apa namanya ada yang nggak digilin sengaja karena supaya pas digigit rasa ayamnya saya mau makan kekuasa ya bisa tepuk saya buka kuasa juga buat biji lagi buncit ini lebih minisnya saya harus pilih kajunya kakak saya dulu harus pilih kajunya dagingnya sudah tercampur kalau untuk daging babinya tidak apa-apa dikiling karena daging babi kalau di pusat-pusat susah jadi harus digiling dikigitnya agak berserat kalau ayam lembek kayak ikan mudah saya akan ambil datang ini Bapak Ibu kulitnya kulit pangsirnya model bulat karena kita mau bikin dimsum bukan mau bikin pangsir goreng atau pangsir kuah kalau pangsir kuah pakai yang kotak gak apa-apa ini saya beri model bulat karena bikin dimsum sekarang kita akan campurkan sagu tami caranya sangat mudah ini kita campurkan ini dagingnya sudah diaduk-aduk dulu diaduk-aduk kocok-kocok jadi satu si babinya dan si ayamnya si ayamnya itu benar-benar kita bejrok dagingnya ayam itu sirat itu gampang banget dibidak-bidaknya seperti ayam seperti ikan seperti ikan kita jadi liat-liat ini kita ambil campurkan ya nah kabut tani ya bapak ibu kita jangan lupa sebenarnya sih pakai kadu ya kadu jamur ya hanya saya jamurnya gak beli dari pelupaan kemarin kita makan lagi bentar ya ambil garamnya dulu ini cuci panggung dulu deh meminta bawah batasnya sudah tidur saya aduk dulu tidak antar merahnya kita aduk dulu pakai kaldu ini kan kaldu jamur juga ya jamur tapi untuk bayam ini rapopo rapopo ya pakai aja lah seadanya aja ya rapopo kita pakai jamur tuh aromanya jamur juga jamur loiko aduk-aduk kita campurkan lagi tepungnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ngambungkan lagi ngambungkan lagi jadi mes-mes sesuatu selamat menikmati saya selamat menikmati selamat menikmati secukupnya sesuatu kis merah ya kucuk-kucuk terus selamat menikmati 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 ini tadi saya ada alat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yeah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati